Halo semua kembali lagi dengan channel ini Apakah teman-teman terpikirkan bagaimana cara kerja AC pada gedung-gedung besar Oleh karena itu pada video kali ini akan menjelaskan cara kerja AC sentral Selamat menonton pada video ini menggunakan beberapa chiller bermerek york dengan masing-masing kapasitas 2000 tr chiller adalah mesin refrigerasi yang memiliki fungsi utama mendinginkan air chiller ini mampu menghasilkan suhu air dengan temperatur 3-5 derajat celcius refrigera dari kompresor ditekan melalui katup ekspansi lalu berembun masuk ke dalam evaporator di dalam evaporator inilah terjadinya pendinginan air yang nantinya akan didistribusikan ke beban-beban pendingin area atau ruangan selanjutnya air yang sudah didinginkan tadi didistribusikan melalui pipa yang dibantu dengan menggunakan pompa tipe sentrifugal pompa ini disebut juga dengan nama CHWP pompa yang berikut ini memiliki daya 180 HP yang dapat menghasilkan 2400 galon per menit sampai ke bagian AHU AHU merupakan unit penanganan udara yang digunakan untuk mengatur dan memproses udara sebelum disalurkan ke kedung atau ruangan-ruangan yang akan dikondisikan udara yang dihisap menggunakan blower melalui saluran balik tersaring melalui filter dan melewati evaporator sehingga terjadinya perpindahan kalor yang membuat suhu udara menjadi lebih rendah udara yang didinginkan pada AHU tadi disalurkan melalui ducting sehingga sampai pada ruangan begitulah proses pendinginan udara pada ruangan lalu dikarenakan kondensor chiller memiliki suhu yang tinggi maka dibuat suatu sistem pendinginan dengan menggunakan media air yang disirkulasikan oleh pompa CWP ke unit cooling tower menggunakan tipe pompa yang sama dengan CHWP hanya saja tidak menggunakan lapisan isolasi pada pompa dan saluran pipanya tibanya air tersebut ke cooling tower sehingga terjadi pelepasan kalor yang dibantu dengan motor blower lalu air akan mengalami penurunan temperatur dan disirkulasikan kembali ke unit kondensor chiller begitulah cara kerja pendingin ruangan dengan sistem ase sentral semoga video ini bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe saya pamit undur diri see you next video sub indo by broth3rmax